Baik, saya ingin ke Bang Saleh kalau begitu untuk mengomentari, artinya lagi-lagi tadi sempat disebut-sebut ada noktah hitam yang menjadi beban Gibran, putusan MK. Kalau kita bicara mengenai basis survei saja, belum ada satupun pasangan Capres-Cawapres yang saat ini melebihi 50% yang dibutuhkan untuk memenangkan Pilpres. Jadi, terutama soal faktor MK ini kan sering disebut-sebut, jadi bukan sesuatu yang sebenarnya, bukan sesuatu yang bisa dibilang tidak akan membebani Gibran ke depannya. Ada kemungkinan erosi pada suara yang bisa dirahi oleh Prabowo dan Gibran karena faktor MK ini. Tanggapan Anda? Ya, pertama soal Mahkamah Konstitusi dan MK-MK ini sebetulnya menurut kami sudah selesai di TKN. Jadi, kalau misalnya ada lagi pihak-pihak yang mencoba lagi, misalnya bahwa ini keluar dan terus mengkaji-kaji lagi, berarti muatannya itu sebetulnya bukan lagi muatan mencari solusi terkait dengan apa yang terjadi di MK. Jadi, putusan MK-90 itu sebetulnya bagi kami sudah selesai. Nah, tapi kalau masih ada orang yang mencoba, misalnya seperti ini barusan tadi, misalnya Pak Ubay Dila, ya itu berarti... Halo? Halo, silahkan. Silahkan Bang Saleh. Suara saya jelas Bang Saleh. Itu berarti ada target-target yang... Halo, iya. Ada target-target lain yang mungkin ingin diperoleh. Nah, kemudian... Target-target lain maksudnya apa? Tapi, mari kita bicara soal basis, kalau kita bicara soal efek elektoral. Tadi Anda di awal menyebutkan ada program, ada partai pendukung, tapi Gibran-nya sendiri menurut Anda insentif elektoralnya apa? Ya, menurut saya ini kan orang akan melihat bahwa Gibran-nya adalah sosok calon pemimpin muda yang betul-betul ini diminati. Karena kita lihat bahwa calon pemilih kita untuk pemilih akan datang itu hampir lebih daripada 56% itu adalah anak-anak muda. Jadi ini juga saya kira bisa membawa sesuatu yang menjanjikan bagi masyarakat. Mungkin yang kedua, kalau kita lihat, ini kan sebetulnya apa yang disampaikan dalam bentuk program-program yang tadi saya katakan... Ya, Anda kembali lagi menyatakan program gitu. Tapi kalau kita bicara soal person-nya, figure-nya, selain faktor muda, apalagi yang membuat Gibran itu memberi insentif elektoral ke depannya? Ya, saya kira... Apakah faktor ayahnya misalnya Pak Jokowi yang saat ini adalah presiden? Selama menjadi wali kota, banyak juga program-program yang sudah berhasil dilahirkan dan diusirkan. Dan sampai sejauh ini, Gibran ini saya kira belum ada sesuatu yang sangat katakanlah kontroversial atau katakan aneh gitu di dalam memimpin kota Solo. Jadi sekarang, saya kira, itu sudah menjadi modal yang cukup besar untuk didilai oleh masyarakat. Oke. Dan sekali lagi, terbukti dari survei-survei. Tadi kalau disebut survei-survei itu di tempat kita, di kita itu hanya ada satu survei yang mengatakan bahwa elektabilitasnya, apa namanya, Prabowo Gibran itu lebih rendah. Sebagai yang lainnya itu di tempat kita mengatakan malah justru Prabowo Gibran selalu di atas. Dan ini sedang bikin survei-survei-surveinya itu makin besar lagi. Sudah cukup tak kinerja yang diperlihatkan oleh Gibran pada saat menjadi wali kota Solo untuk memberikan berkah elektoral bagi pasangan ini? Atau mungkin ada latar belakang ayahnya yang saat ini yang sedang menjabat sebagai presiden yang mungkin lebih menarik perhatian? Ya, saya kira Jokowi sudah mengatakan bahwa beliau akan menjaga netralitas untuk pelaksanaan. Dan saya kira itu sudah disampaikan bahkan malah justru itu semua capres jawab apa yang kemarin diundang ke istana itu adalah bagian daripada bagaimana presiden Jokowi mengingatkan pada kita semua bahwa Pak Jokowi ini merangkul semua yang ada, semua pihak yang ada. Dan saya kira di dalam kontestasi ini nanti, saya kira ini seluruh rakyat Indonesia bisa menjaga, mengawasi sehingga nanti akan jadi pemilu yang jujur, atil, transparan, bermartabat, tanpa gaduh, tidak saling menjelekkan. Dan tentu targetnya adalah bagaimana ke depan kita ini bisa membangun Indonesia ke depan gitu. Jadi di apa namanya soal keyakinan adanya satu putaran ini justru makin semakin kuat gitu. Apalagi selalu masih mempersoalkan MK-MK terus, ya masyarakat nggak butuh ini, ini saya laporkan. Oke, maaf maaf tapi saya harus potong karena durasinya sana-sahat terbatas. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di lain kesempatan. Sekali lagi mohon maaf Bapak-Bapak, saya harus potong, durasinya sudah habis. Terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.